Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengetahui atau cara ngecek region akun kalian ya Baik itu di PS3 mungkin, atau mungkin ya PS4, atau ya mungkin Playstation Network lah ya Nah, di PS4 ini sebenernya gak terlalu ngaruh yang namanya region gitu ya Untuk mesinnya ya, untuk mesinnya gak ngaruh Karena ya di PS4 memang gak ada region lock gitu, beda kayak Nintendo Switch Jadi di Nintendo Switch itu memang ada versi yang bebas atau versi yang bisa lo main game apapun gitu ya, region manapun Dan ada versi Cina gitu, jadi versi Cina ini ya agak sedikit restrik gitu Jadi cuman game-game yang dari Cina aja gitu, atau mungkin bukan game dari Cina ya Pokoknya game yang udah lulus lah gitu, lulus sensor mungkin Dan ya, kalo lo tau juga sih ya, Nintendo Switch itu yang harganya murah itu biasanya adalah yang versi Cina gitu Dan ya hati-hati aja kalo misalnya lo mau beli Tapi, untuk PS4 gitu ya, yang paling ngaruh adalah dari region ya Itu cuman ngaruh ke save sama ke DLC gitu Jadi kalo beda save, itu gak bisa dipake Dan kalo DLC, gak bisa dibeli gitu Walaupun kalian bisa beli, tapi gak bisa muncul gitu untuk DLC-nya gitu Dan kalo udah beli sih, itu sayang banget ya Dan ada juga memang beberapa game yang tidak peduli sama region gitu Dalam tanda petik gitu ya, tidak peduli Contohnya kayak Personal 5, disini Personal 5 saya tuh region 1 ya untuk Blu-ray-nya Tapi, di PS4 saya masih bisa beli gitu, saya pake region 3 kan Nah, saya tau dari mana gitu, saya pake region 3 Jadi, regionnya ini kalian bisa melihat misalnya disini Misalnya kalian, gamenya gitu ya, kalian pilih dan kalian pencet di pad bawah atau analog bawah Kalian bisa klik ke PlayStation Store Dan nanti akan muncul yang namanya DLC gitu ya, disini nih Nah, kalian bisa melihat dari mata uangnya Karena disini adalah rupiah gitu, rupiah ini adalah termasuk region 3 ya setahu saya Karena Asia Tenggara gitu kan Contohnya mungkin Malaysia, Singapura dan yang lain-lainnya gitu Nah, untuk region 2, Jepang ya Kalo gak salah, Jepang itu beda gitu Region 2-nya sama region 2 Eropa setahu saya Cuman gak tau juga sih Jepang apakah region 4, gak tau juga gitu Tapi, ya intinya beda sih ya Untuk regionnya gitu Atau mungkin kalo misalnya kalian ke PlayStation Store gitu ya Kalian bisa melihat juga akun kalian gitu Untuk mata uangnya apa Dan ya mungkin dari mata uang untuk DLC-nya bisa beda mungkin Mungkin ya Kalian bisa klik ke chart ini gitu ya Mungkin ke keranjang Dan kalian bisa melihat di pojok kanan Walaupun tulisannya agak kecil juga gitu ya Itu ada tulisan RP gitu dan berapa wallet kalian Walaupun wallet kalian 0 ya Intinya kalian bisa tau gitu Yang mata uang yang dipake untuk akun kalian apa gitu Kalo mungkin dollar Tapi bukan dollar Singapura ya Dollar atau mungkin dollar Australia gitu Kalo misalnya dollar Amerika, USD Itu biasanya region 1 ya Untuk benua Amerika kayak Meksiko juga Meksiko kayaknya region 1 juga deh Cuman saya gak tau juga Karena saya cuman punya region 3 gitu untuk akunnya Dan kalo mata uang kalian misalnya Eropa atau mungkin Turki ya Turki Lira ya Lira bukan sih namanya Gak tau juga Itu adalah region 2 gitu Jadi euro Atau mungkin Ponsterling mungkin Atau yang Ya pokoknya negara-negara Di Eropa gitu Yang mata uangnya gitu Jadi kalian bisa melihat patokannya adalah Dari mata uangnya Kalian bisa melihat misalnya RP RP Masuknya Indonesia gitu Indonesia Masuknya ke region mana gitu Region 3 Oh berarti akun kalian region 3 Kalau misalnya kalian pakai Australian dollar gitu Berarti akun kalian region 4 Yang setahu saya region 4 itu adalah Australia gitu Jadi region 1 itu Amerika Region 2 Eropa dan Timur Tengah ya Kayaknya gak tau sih Afrika masuk ke region 2 atau region mana Untuk region 3 kayaknya Asia Tapi gak tau juga untuk Rusia gitu Rusia apakah masuknya ke region 3 atau 2 gitu Atau mungkin 1 gak tau juga Karena saya gak hafal gitu detailnya Nah intinya kalau kalian misalnya mau beli game Apakah ngaruh gitu ya Kalau region menurut saya gak ngaruh Kalau misalnya kalian Memang gak mau beli DLC sama add-on gitu Jadi kalau kalian misalnya Oh saya takutnya beli region 2 Tapi akun saya region 3 Takutnya gak bisa dimainin Gak gitu Yang namanya PS gak ada yang kayak gitu Dan bagusnya kayak gitu Dan walaupun bukan cuman game doang sih Kayaknya untuk DPS ya Saya juga udah nyoba untuk nonton Blu-ray Gak jadi masalah gitu Kayak Blu-ray film ya Gak jadi masalah Gak ada masalah apapun gitu Dan kalau kalian misalnya Gak peduli sama DLC Kalian gak peduli sama add-on Dan mungkin kalian cuman Punya satu game gitu Kayak misalnya kayak Game-nya ini cuman punya satu versi gitu Kayak misalnya versi region 2 Kalian bisa pake save game-nya terus gitu Kalau kalian misalnya tiba-tiba ganti ke region 3 Ya kalian harus namatin lagi gitu Untuk gamenya Kalau kalian mau dapet save game gitu Save game yang bagus Atau mungkin kalian mau namatin lagi gitu Dan harus namatin lagi Karena gak bisa dipake gitu Untuk save game-nya Dan ya kayaknya cukup Segitu doang sih Untuk videonya mungkin Agak sedikit Ada pembahasannya juga Cuman ya Kalau Agak sedikit pusing Ya udahlah ya Namanya juga channel ini gitu ya Dan ya jadi cukup segitu doang Untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax